hai 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 hello guys welcome to channel ayatensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe gratis ya guys terus jangan lupa klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip aja jangan mimin oke ngelanjutin review yang capture sebelumnya terus disitu kan ada gosip tuh gosipnya si nasufu sama si sama Senjue nah kan gosipnya panas banget tuh udah jadi rating yang pertama terus si Man Man ngeliat di disitu Maman kayak rasa ada rasa cemburu gitu eh ama gosipnya ini terus tapi kata si sufu nggak apa-apa lah gara-gara gosip ini jadi keluarga su nggak mau nggak berani macem-macem sama dia sebenarnya dia juga agak curiga sama si Sohang ini sebenarnya siapa gitu latar belakang itu sebenarnya apa sampai banyak orang yang takut sama dia gitu udah gitu juga jadi trending topik juga katanya kan gitu kan nah terus pas lagi lagi apa namanya udah gitu juga kan ada gosip si Senjue ini dia tuh playboy playboy banget dah pokoknya jadi dia bisa dia itu kayak manajer tapi bisa ngangkatin artis-artisnya tapi dia terlalu deket sama wanita jadi playboy banget tuh pokoknya gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya abaikan apa yang Mie melakukan Oke see you Senjue ini sangat bebas dan jika dia bener-bener menikah dengan mereka secara game-game akan dia bisa mendapatkan sesuatu Kak Pu kamu melukai seribu musuh dan kamu melukai dirimu sendiri aku tak mengerti tetapi ibu mengatakan bahwa jika aku tak mengerti aku harus bertanya Bibi man-man ahli dalam manajemen waktu jadi maksudmu pamannya barusan pandai memanfaatkan waktu Si gemoy Ya itu benar Bagaimanapun meskipun berita sampingan dengan Senjue tidak berbahaya bagi kami tapi khawatir juga sih Tapi Kak Pu melakukan ini tidak balik baik bagi seseorang di rumah untuk mengetahuinya bukan Senjue Senjue Sudah berakhir seorang ahli memanfaatkan waktu telah menemukan pintu Senjue pasti menyukai Kak Pu dan ingin memetik bunga katanya gitu Cemburu kali ini gayanya nih guys Tuan Sen aku akan memberimu uang sarapan sekarang dan Kak Pu berkata aku tidak akan merepot kamu lagi di masa depan Mari kita putuskan hubungan itu terlebih dahulu aku akan memetik bunga dengan tanganku sendiri dan lihat apakah dia masih akan berhasil Artis itu menarik dan bahkan asistennya pun menarik Bagaimana bisa melayani wanita cantik dikatakan merepotkan Ngomong-ngomong-ngomong ada makanan malam yang penting malam ini Aku akan mengundangnya Bajingan ini benar-benar ingin menyerang Kak Pu Di pagi hari aku pikir dia adalah orang yang baik karena dia telah membantuku dan Kak Pu Tetapi sekarang sepertinya itu semua adalah rutinitas katanya Sekarang aku punya alasan untuk curiga kalau Senjue menciptakan sesuatu dari ketiadaan Diam-diam menyembunyikan posisinya Tidak ada hanya membaca sebuah postingan sekarang banyak bagingan Maaf tidak tersedia Di lokasi syuting hari ini jelas bukan kebetulan kalau orang-orang dari Star Entertainment Diam-diam membantuku Aku seorang artis material kulit hitam yang sudah mending ketinggalan zaman Jadi mudah merekrut artis material kulit hitam lainnya untukku Penampilan Senjue juga sepertinya anggap disengaja Tapi tidak peduli apa alasannya skandal antara aku dan Senjue Setidaknya dapat membuat keluarga Su tahu kalau aku bukanlah tanpa dukungan Kak Pu sampai jumpa Bungnya masuk ke mobil nih guys Tadi nurunin si Man-Man dulu Terima kasih Kak Pu Hati-hati di jalan Terima kasih Kak Pu Ibu apakah kita akan pergi ke supermarket Apakah kamu ingin membeli makanan ringan Apakah ibu tidak akan membeli papan cucian Ada apa dengan papan cucian Gadis kecil ini tahu terlalu banyak Oke thank you guys Thanks for waiting Jangan lupa di subscribe, like, and share See you, bye-bye Bye-bye